Puluhan santri pondok pesantren modern di Sukabumi, Jawa Barat mengalami mual, pusing, dan diare. Usai menyantap makan malam yang disediakan pihak pesantren. Seluruh korban saat ini masih dirawat di pesantren. 28 santri dan 2 tenaga pengajar di pondok pesantren Khalifa di Kejamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih menjalani perawatan medis di ruang kelas yang diubah sementara menjadi ruang perawatan. Puluhan santri dan tenaga pengajar ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan malam yang disediakan pihak pesantren. Kejadian bermula saat seluruh santri mendapatkan jatah makan malam pada pukul 7 malam dengan menu sayur, telur, dan ikan. Namun satu jam berselang usai menyantap makan malam, sebagian santri mulai merasakan gejala mual, muntah, hingga buang air besar. Hasil pemeriksaan sementara para santri dan tenaga pengajar diduga mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri hingga mengalami keracunan. Dugaan sih kemungkinan dari makan atau minum ya, cuma sekarang kita tidak bisa menjawab yang mana, jenisnya juga yang mana, karena itu kan harus diinvestigasi dengan pemeriksaan menunggu hasil kalau untuk penyebabnya. Hingga saat ini kondisi seluruh siswa sudah mulai membaik, sementara itu sampel makanan yang disantap para santri telah dibawa ke laboratorium kesehatan untuk diperiksa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews melaporkan.